So, hari ini kita bakalan pergi ke Muntei untuk siap-siapin apa namanya, logistik untuk orang-orang yang bekerja mengambil daun sagu untuk pembuatan atap nanti, atap tradisional mentawai di Padang dan saya udah persiapkan barang-barang ini semuanya udah dipersiapkan enggak, enggak sebanyak yang waktu saya berangkat dari Padang ke Mentawai karena saya ada beberapa barang-barang yang saya tinggalkan nah ini juga si Om Maman Paksa juga sudah mempersiapkan sampan untuk kita berangkat jadi nanti kita tinggal berangkat dari sini ke Muntei oke sekarang kita udah siap mau berangkat dan keberangkatan hari ini kita nggak cuma berdua saya sama Om Maman Paksa hari ini kita berangkat sama Kak Ula anaknya Om Maman Paksa dan anak-anaknya berdua jadi kita berangkat berlima ke daerah mana kita tinggal Kak? di rumah Kakak di Malepet kita hari ini hari Selasa ya dari Selasa sampai hari Jumat kita tinggal di Malepet dan juga hari ini kita persiapkan barang-barang apa yang perlu dicas dicas untuk pengambilan dokumentasi jadi apa namanya proses pengambilan atap ya daun sagu untuk pembuatan tobat di Padang oke udah siap semua ya Kak? dan sekarang saya juga dibantu Sonen untuk angkatin barang-barang saya untuknya ada adik saya nih yang bantuin saya bawain barang-barang kalau enggak udah udah nggak kuat saya berat kalau sekarang kita pakai sampan yang mana yang besar apa yang? yang besar lah oh sekarang yang dibawa bapak-bapak tadi juga bukan sampan yang besar dikit kalau bawa kecil mana mah buat sampannya ini aja berlima kan jadi kita udah mutusin untuk pakai sampan yang besar karena penumpangnya banyak kita udah sampai di parkiran sampan omikoto ya ikut di muara ke muara dan yang kita pakai sampannya yang butuh yang agak besar oke jadi barang-barang ditaruh di sini bukus dulu barang-barang sama plastik supaya nggak kena supaya nggak kena hujan barang-barang kita saya di sini ya om gimana gimana gila kamu di sini oh ini sudah roti lagi ha? ini half oke kita udah siap-siap dan kakak di sana ya mungkin kita kita sekarang jam berapa Om waktu waktu jam berapa sekarang Om jam 12 sampai di sana jam empat jam lima berarti 12 1234 jam lima jam dari sini naik sampan oke oke kita udah udah mau mulai di jalan ya kita berdoa supaya kita aman di perjalanan ya di majareh awal masalah asin selamat menikmati selamat menikmati ke Muara karena cuaca lagi hujan jadi kita memutuskan untuk istirahat di Mangorut ya mungkin kalau misalnya hujan yang gak teredah sampai sampai sore mungkin kita bakalan lanjutin perjalanan dari Mangorut ke Butuh itu mungkin malam tapi ya mudah-mudahan apa namanya hujannya cepat cepat teredah jadi kita juga bisa cepat ke Muara sekarang kita udah sampai di Munte dan kita bakalan dari sini ke Malepet bakalan jalan kaki ke tempat apa namanya suaminya Kaula anaknya Om Maman Paksa ok terima kasih terima kasih selamat menikmati